Pemirsa Gubernur Jambil Haris menyatakan Bujang Kadis Jambi tahun 2024 harus memiliki kualitas dan tanggung jawab moral sehingga mampu tampil untuk memberikan dampak positif terhadap kemajuan pariwisata dan kebudayaan negerinya sendiri di kancah nasional maupun internasional. Gubernur Jambil Haris hadir menyaksikan seluruh rangkaian acara di malam grand final pemilihan hingga penobatan Bujang Kadis Provinsi Jambi tahun 2024 bertempat di halaman musim Sikinjah Jambi Selasa 28 Mei 2024 Gubernur Jambil Haris dalam sambutan yang mengaku bangga melihat perkembangan Bujang Kadis Jambi tahun ini dimana pesertanya tidak hanya mewakili kabupaten kota tapi juga dibuka untuk kelas umum dengan terbukanya kepada semua lapisan masyarakat Alharis menginginkan agar semakin hari kualitas daripada Bujang Kadis Jambi semakin baik ke depannya dari mulai kemampuan, pribadi, etitudenya sehari-hari, kemudian juga pengalaman dan sebagainya sehingga nantinya Jambi memiliki Bujang Kadis yang unggul, berkualitas dan bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Jambi ke depannya artinya adalah peluang luar biasa terbuka karena yakin masih banyak yang bukan dari utusan daerah tapi juga bisa menjadi legenda ke depan saya kira talenta yang bisa tampil menjadi Bujang Kadis Jambi dan tadi juga luar biasa semangat mereka dan kita maafkan semakin hari semakin baik kualitasnya paling tidak dia mampu untuk memberikan promosi daerah Jambi ke dunia luar dan juga tampil mewakili Jambi di ajang-ajang baik itu regional, nasional, maupun nanti internal Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Imran Rosyadi menjelaskan bahwa pemilihan Bujang Kadis ini telah dimulai sejak 22 Mei yang lalu kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu pemilihan 40 besar hingga babak keren final Imran menyadari bahwa pelaksanaan pemilihan Bujang Kadis 2024 ini masih banyak kurangnya untuk itu ia menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta Bujang Kadis yang mengikuti pemilihan dengan harapan tahun depan akan dapat terlaksana lebih baik lagi nantinya Imran juga berharap dari pelaksanaan pemilihan Bujang Kadis ini nantinya akan menjadi ujung tombak pemerintah Provinsi Jambi untuk mempromosikan daerah Jambi kedepannya Semua daerah ataupun institusi yang menyelenggarakan ini dapat memanfaatkan Bujang Kadis sebagai ikon untuk kegiatan di masing-masing institusinya atau di masing-masing kebupaten ini yang kita harapkan yang pertama yang kedua kita harapkan juga bagi mereka bisa nantinya mempromosikan yang ataupun membawa nama baik Bujang Kadis ini inilah harapan kita yang ketiga kita harap juga dengan adanya Bujang Kadis ini tentunya destinasi-destinasi wisata kita akan lebih dikenal lagi nantinya di Beliwa nah ini yang mungkin aku mencapai untuk tahapan istriksinya ada berapa? kita yang peserta awal itu ada 70 peserta 70, kemudian seleksi masuk 40, baru 20, baru 10 berarti 10, lalu yang ke 3 besar sementara itu di malam grand final yang berlangsung meriah ini terpilih sebagai Bujang Kadis Provinsi Jambi 2024 adalah M. Rahul Pahlevi asal kota Jambi dan Cesia Catyana Paradisma dari Tanjung Jambu Barat Rian Cencen, Jek TV, Latorga deramatan Jambi 2024 jambi yang tempur itu sedang terima kasih Terima kasih.